disini sudah sejajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol oke selalu hadapi masalah itu dengan senyuman jadi semayipus solution iya betul biar ada di situasi oke kawan-kawan kalau nanti kawan-kawan bertemu dengan soal seperti ini maka nanti tugas kawan-kawan cara cepatnya lihat pertama cek dulu ke option apakah dia dalam bentuk decimal apakah dia dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran nah maka nanti si soal ini dibawa ke bentuk yang digiankan oleh soal gitu seperti contoh kasus ini nomor 1 ini nih ternyata di optionnya dia dibawa ke decimal oh berarti otomatis dong nomor 1 ini kita rubah jadi ke nilai maksimal pecahannya jadi kalau ada pecahan biasa rubah ke maksimal ke decimal gitu ya kalau pecahan campuran rubah ke decimal gitu karena jawabannya dalam bentuk decimal gitu kan kawan-kawan ya nah ternyata untuk kasus soal ini nih supaya mudah kawan-kawan jangan langsung dirubah artigit seperti gini misalkan ya kalau camanya kan camel gitu ya cara manual atau cabi cara bingung gitu ya 2,5 ditambah 3 per 4 dibagi dulu misalkan 3 dibagi 4 3 dibagi 4 nah 3 bagi 4 dapat 0,30 34 87 38 0,75 misalkan terus dibagi 1 per 16 1 dibagi 16 nah kalau kayak gini nanti kawan-kawan kerjain kayak gini maka ini sangat dikhawatirkan nanti susah kawan-kawan maka cara cepatnya nih kawan-kawan pertama ingat operasi penjumlahan yang pertama dulu dikerjakan depasnya kan kata maki aku pangkar kabat aku ya kupangkar kabat aku kabat aku kurung pak pangkat kali ak kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang nah disini ada kurung gak? gak ada pangkat gak ada akar gak ada kali bagi nah kali bagi kan posisinya sama kuat tuh silahkan kawan-kawan ceting lagi video maki ya sebelumnya ya kabak itu kan ditulis bersamaan kanya kali banyaknya bagi jadi siapa yang paling kuat? nah dia adalah yang pertama dulu ditulis nih disini kan kebetulan bagi dulu maka yang pertama ditulis adalah bagi dulu yang kita kerjakan jadi 2,5 tambahin 3 per 4 bagi bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilang jadi penyebut nih tidak jadi bagi ini bisa jadi kali penyebut jadi pembilang jadi 1 per 16 ditukar posisinya jadi 16 per 1 gitu lalu kalikan dengan 1 per 3 lalu kurangi 1 per 2 nah karena kali itu posisinya lebih kuat daripada penjumlahan makanya ini boleh sekalikan dulu cara mengalikan ini boleh atas kali atas jadi gini kawan kan 3 per 4 kali 16 per 1 maka cara mengalikan ini atas kali atas ini manualnya ya camanya cara manualnya tuh cabainya cara bingungnya gitu ya 3 kali 16 adalah 48 dibagi 4 kali 1 4 48 dibagi 4 iya betul 12 gitu ya boleh cara begitu? boleh ya atau kawan-kawan kalau kali tinggal bagi aja kawan-kawan dicoret-coret aja ini 4 di 16 kan kelipatan ya jadi kita coret aja cut curot 15 bagi 4 4 kan oke simpan di atas ini 3 ini 3 karena sekali semua boleh coret kawan-kawan jadi cut curot gitu jadi ternyata tinggal 2,5 ditambah 1 kali 4 4 kali 1 4 4 ini kan di 1 semua 4 per 1 dikurangi setengah gitu kan ya nah karena jawabannya dalam bentuk option berarti yaudah enak ini 2,5 tetap karena dia 2 sudah desimal ditambah 4 lagi 1 kan 4 kurangi 1 dibagi 2 berapa? berubah sama kita jadi desimal 1 dibagi 2 iya gak bisa kan dapat 0 nah tambahin noxin 10 bagi 2 5 oh jadi 0,5 kawan-kawan nah cara menjumlahkan ini kan udah tuh 2,5 dikurangi 0,5 berapa? iya betul 2 tambahin dengan 4 berapa? iya betul 6 boleh kayak gitu ya atau boleh juga kalau kanan ini masih kecil iya boleh 2,5 ditambah 4 boleh kayak gitu juga jadi 2,5 6,5 lalu kurangi 0,5 cara menguranginya ingat 6,5 kurangi 0,5 jadi kawan-kawan letakkan komanya di di tempat yang sejajar gitu kan yang diletakkan nah diletakkan disini itu kan setelah letakkan koma-koma lagi pasangannya kurangian 5 kurangi 5 0 gitu kan ya 6 kurangi 0 6 jadi 6,0 alias 6 ada gak ada ternyata jawaban yang yang B begitu kan kawan anset inap-inap jadi seri mantap kalau mantap next soal soalnya kayak gini kayak gini ya pertama yaudah kita hadapi dulu jadi semuipus solusion biar apa? iya betul biar inspirasi gitu kan ya nah kawan-kawan disini walaupun ada operasi jumlah tapi karena dia di dalam kurung ingat posisinya ku ku pangkar kabataku kurung dulu nah jadi yang pertama kerjakan adalah kurung dulu walaupun dia operasi penjumlahan tapi karena dia di dalam kurung maka ini dia yang pertama kita kerjakan gitu kan ya jadi 2,5 ditambahin dengan 3 per 4 3 per 4 cek dulu di option apakah soalnya dalam bentuk pecahan apa desima ternyata di option soalnya dalam bentuk desima berarti yang atas ini kita rubah ke dalam desima jadi 2,5 ditambah 3 per 4 itu berarti kan 3 bagi 4 gitu kan kalau kawan-kawan belum tahu berarti ya bagi aja manual gitu ya 0, dia di kasih 0 30 bagi 4 dapat 7 7 ke 5 7 ke 5 28 sisa 2 2 bau kasih 0 20 bagi 4 5 oh ternyata 0,75 berarti kalau kawan-kawan sudah tahu ya bisa langsung aja gitu kawan-kawan ya tambahin 0,75 cara menjumlakannya ingat si koma diletakkan sejajar nih dia sejajar letakkan letakkan disini letakkan letakkan ya tambahin ini 5 ini 12 ya 5 tambah 7 12 tambahkan sini 1 3,25 wah jadi ternyata yang ini jadi 3,25 ditambah ada bagi nih ada bagi awas bagi berarti kita kerjakan tambahin 1 per 16 bagi sendiri kali dengan cara pemilangan penyebut 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 4 per 3 karena dia kali nih kita coret aja kawan-kawan coret coret kan ketepatannya cucur jadi 16 bagi 4 4 oh jadi tinggal yang ini ini belum kita turunin 3,25 ditambah 1 kali 1 oke 4 kali 3 12 oke jangan dulu kita rubah ke desimal yang ini cek dulu yang ini oh ternyata ini pecahan campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa caranya gimana 1 kali kan 12 12 tambah 1 iya betul 13 jadi kurangi 13 per 12 berarti ini sama aja dengan 3,25 ditambahin 1 kurangi 13 iya betul min 12 karena bawah sudah sama jadi kawan-kawan bisa operasikan beda kalau misalkan 1 per 3 dikurangi 2 per 5 nah ini beda menyebutnya gak bisa langsung tapi kalau sudah sama kakek kayak misalkan 1 per 5 kurangi 3 per 5 nah ini 1 per 5 kurangi 3 per 5 berarti ini ya kan sudah sama tuh 1 kurangi 3 aja oh iya min 2 berarti yang ini juga sama min 12 per 12 12 dibagi 12 kan bisa cucer min 1 jadi 3,25 terus dengan min berapa jadi min berarti kan 1 jadi berapa iya betul 2,25 ada ternyata jawaban yang begitu yang begitu karuan anzen ini ini mantap next soal number 3 oke next soal number 3 ini sorry ini gak ketik ini salah ngetik lagi nih maki ya selesai selamat ngetik nih ini harusnya 38 ganti biar enak 38 kemudian ini udah 1 per 6 aja deh nah kawan-kawan bagaimana kalau kita mengajakkan yang ini yaudah pertama kita hadapi dulu yang sebenarnya semua yupus solution biar apa iya betul biar sebenarnya sih gitu kan ya nah karena ini penjumlahan kemudian dia dalam bentuk desima yaudah ya ini kita jumlahkan dulu berarti 2,5 tambahin dengan 3 per 4 0,75 berarti yang ini nanti jadi kayak tadi itu 3,25 tinggal kita fokus kesini tambah ini kan ini ada bagi dulu ya bagi dulu berarti 1 per 16 dikali yang harusnya dibagi 3 per 8 jadi dikali 8 per 3 1 kali ini 16 ini 8 boleh atas atas bawah boleh gitu ya karena ini sama coret aja bagi 8 16 bagi 8 iya betul 2 berarti sama aja dengan 1 per berapa nih 1 per 6 nah 1 per 6 gitu nah ini jadi yang ini 1 per 6 1 per 6 lalu yang ini makin ganti juga ya bukan 1 per 6 tapi 5 per 6 biar enak lah biar gak capek lagi kita nyetungnya gitu ya nanti soalnya seperti ini gitu gak mungkin kalau ke 5 PR3 nanti diubah ke 5 itu gak mungkin soalnya muncul kayak gitu karena itu menyusahkan sekali itu ya jadi menyulitkan sekali gitu kalau ini jadi kemungkinan nanti soal yang muncul di SKD untuk tiunya soalnya kayak gini jadi 5 per 6 tambah 1 per 6 itu kan lebih mudah atau sekan 4 per 3 ah sorry 4 per 6 itu kan perkecil jadi 2 per 3 kalau 5 per 3 itu nanti ditambah berapa hasilnya kayak gini nanti ya susah itu nanti pembagiannya ya jadi kemungkinan ditambah 5 per 6 saya tambah 5 per 6 1 tambah 5 6 ini kan sudah sama 6 6 6 bagian berapa iya betul 1 berarti 35 tambah 1 berapa jawabannya iya betul 4,25 ada adoption gak ada karena belum makin tulis ya berarti ini jawabannya harusnya 4,5 ini ganti mf aja ini ganti jadi 4,25 gitu kawan-kawan ya berarti kalau begitu yang e jawabannya yang e yaitu 4,25 soalnya berarti yang betul itu 2,5 nanti kawan-kawan ganti lalu 3 per 4 lalu ditambah 1 per 16 lalu dibagi 3 per 8 lalu ditambah 5 per 6 nah ini soalnya yang betulnya ya nah coba aja nanti kotek lagi jadi yang pertama dikerjakan adalah ini dulu boleh lalu ini kesini nah ini kan 1 per 16 sorry yang ini kan 1 per 16 kalau boleh dikali 8 per 3 coret coret cucet gitu kan ya ini bisa 2 jadi 1 per 6 1 6 ditambah 5 per 6 itu kan jadi 6 6 alias per 1 yang bagikan 1 ternyata jadi kesini jawabannya 1 sementara ini kesini jawabannya adalah 3,25 3,25 ditambah 1 yaudah 4,5 berarti jawabannya yang begitu kalau anstain ini mantap soal nomor pertama yaudah kita jadi semua i push solution berapa iya betul biar adu seri nah kawan-kawan soal ini boleh kita kerjakan dulu karena baginya kan ada di belakang kayak tadi gitu ya jadi kita kurangi 3 oleh 1 per 4 nah cara mengurangi ini berarti kita samakan dulu penyebutnya ini kalau camanya ya cara manual atau cabi cara bingung gitu nih kawan-kawan kurangi ini per 4 berarti dikurangi per 4 ini kan 1 per 4 ini 1 nah 3 itu kan 3 per 1 asalnya 4 bagi 1 4 kali 3 nah gitu kawan-kawan ya 4 bagi 1 4 kali 3 nah 12 kurangi 1 per 4 berarti 11 per 4 hmm berarti yang ini jadi 11 per 4 ditambah nah yang ini kita kerjakan ini dulu 2 per 3 bagikan jadi kali 12 per 1 ini 3 ini 12 coret aja cerut-cerut ya 12 bagi 3 dapat 4 2 kali 4 8 berarti 8 tambah 8 kurangi 1 per 2 1 per 2 berarti ini kalau kayak gini kita kerjakan dulu yang ini 8 kan udah simpen tinggal 11 per 4 kurangi 1 per 2 nah ini kan 4 dan 2 boleh cara cepatnya kawan-kawan 4 kali kan dengan 2 boleh tapi lebih gede gitu kan ya tapi kebetulan disini 4 bisa membagi 2 yaudah per 4 aja per 4 kurangi per 4 4 bagi 4 kali 11 kan jadi 11 4 bagi 2 kali 1 2 berarti jadi 11 kurangi 2 9 per 4 nah berarti ini kurangi ini tuh 9 per 4 jadi 8 ditambah 9 per 4 kita tahu bahwa 1 per 4 aja itu adalah 0,25 nah kalau ada 9 berarti kalikan aja 9 nah 9 kali 5 45 95 bawa 4 9 kali 2 18 tambah 4 22 92 bawa 2 gitu kan ya 9 kali 0 0 berarti tambah 2 2,25 ternyata kawan-kawan jadi 8 ditambah 2,25 kalau pusing kayak gini juga boleh 9 per 4 itu kan sama aja 9 bagi 4 tepat 2 ya sisa 1 dari 4 boleh ya gitu juga 2 ke 4 8 sama 1 9 kan 9 per 4 ininya 2 karena ini disebut dirubah ke desimal berarti 1 per 2 0,25 jadi 2,25 sama aja kan 8 tambah 2,25 iya betul 10,25 ada gak adaption gak ada ya karena ini salah ngetik makanya ini harusnya 10,25 ini coret yang elah gitu ya ini harusnya sorry masih salah ngetik makanya 10,25 gitu kan jadi jawaban yang paling tempat itu adalah yang begitu kan kawan ini jadi seriman